Awal Ramadan 1445 Hijriah, ratusan warga desa Rancajaya, Kecamatan Padobesi Subang kembali terima bantuan sembako. Dalam kegiatan ini, masing-masing KPM menerima sebanyak 10 kg beras. Sejak pagi, warga memadati lokasi pembagian bahas sos beras sembari membawa barcode dan KTP untuk mencairkan beras pangan bantuan pemerintah. Untuk membagikan ribuan paket beras pangan, pihak kantor PAS menerjukan 3 orang petugas PAS dan mendapat pengawalan ketat dari aparat keamanan. Masing-masing warga penerima manfaat mendapatkan 10 kg beras yang dikemas dalam karu. Penerima bantuan pangan Ade Junarti mengatakan, bantuan beras ini cukup membantu warga di saat bulan suci Ramadan seperti sekarang ini. Beras sebanyak 10 kg ini akan dikonsumsi oleh 4 orang anggota keluarga dan cukup untuk 1 bulan. Bantuan pangan ini dapat meringankan beban warga sebab beberapa hari terakhir harga pangan pokok kian melonjak. Beras 10 kg ini cukup berapa hari, Bu? Sebulan. Ini akan dikonsumsi berapa orang, Bu? Empat orang. Suaminya kerja di mana, Bu? Kerja di puskesmas. Oh, gitu. Terus bantuan ini gimana tangkapannya, Bu? Tangkapannya. Senang atau gimana? Tangkapannya senang. Kasih kesejahteraan Udi Anto mengatakan, sekitar 1.018 orang kepala keluarga yang dapat bantuan beras pangan. Beras sebejak itu dibagikan kepada ribuan warga di tiga dusun dan di depannya pembagian beras ini akan lebih efektif. Diharapkan bantuan beras pangan ini dapat memenuhi kebutuhan dapur di bulan Ramadan. Di desa Ranca, Jaya. Semuanya ada 1.018. Masing-masing warga dapat berapa kilo, Pak? Masing-masing warga 10 kilo. Di desa Ranca, Jaya, terdapat tiga dusun. Dusun Buer, Mulasai, dan dusun Sengon. Harapannya untuk pemerintah sendiri, khususnya pemerintah desa Ranca, Jaya, saya agar bantuan untuk pangan beras ini dan dimaksimalkan semaksimal bergin untuk kedepannya supaya orang-orang yang miskin dan rentan, miskin ekstrim dapat menerima bantuan pangan ini. Budianto berharap agar warga dapat menghemat karena harga pokok di pasaran kian melonjak menjelang lebaran. Diketahui, bantuan pangan ini merupakan program pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan pangan warga ekonomi lemah. Dari Subang Jawa Barat, Sandi Zainuddin, Nasional TV melaporkan.